Sejak diperdakan pada akhir 2017 lalu, pemerintah Tabalong telah menanamkan modal sebesar 1 miliar rupiah untuk perusahaan umum daerah Tabalong, Jaya Persada. Dari nilai tersebut, perumda mengalokasikan sekitar 50 persennya untuk investasi usaha, sedangkan sisanya untuk operasional dan aset perusahaan. Dana hibat tersebut diinvestasikan kepada 5 jenis usaha, yaitu bidang pertanian, perdagangan, dan jasa. Seperti investasi pembelian karet bokar, budidaya jagung, suplier bagi Bumda Smart dan Warung, usaha kios terbaguna yang menampung UMKM, dan suaha realiti penyewaan tempat ATM. Sedangkan di tahun ini, perumda Jaya Persada kembali berkeinginan menderikan usaha air minum dalam kemasan. Dengan guna mendukung usaha itu, bakal perumda membutuhkan dana sebesar 3 miliar rupiah. Terkait penambahan modal itu, kita akan merencanakan usaha yang lebih besar dan berkelanjutan dalam angka usaha yang jangka panjang. Contohnya, dalam bidang industri. Kedepan kita rencanakan adalah pendirian pabrik air minum dalam kemasan. Itu pun terkait anggaran yang akan dikejutkan. Apabila dari perencanaan kita, penambahan modal itu kurang lebih besar, tidak mencukupi daripada perencanaan itu, maka kita cari objek bisnis yang lainnya. Agus menjelaskan, dari sekitar 500 juta yang diinvestasikan perumda, perkiraan keuntungan diterima berkisar antara 2 hingga 5 persen. Sehingga, diperlukan modal besar untuk dapat lebih memaksimalkan keuntungan tersebut.